Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semuanya Semoga selalu diberi kesehatan Kemurahan rezeki Selalu bahagia Dan tetap semangat ya Teman-teman Jangan lupa subscribe Like, komen, dan share video dari saya Dan tekan loncengnya ya Agar tidak ketinggalan video dari saya Terima kasih banyak Selamat menonton Oh iya teman-teman Hari ini saya rencananya Mau membuat getuk dari talas Dan ini saya mau panen talas dulu di sawah Ini sawahnya agak jauh dari rumah saya ya Dan ini banyak banget Saya kira tadi itu harus Perlu tenaga ekstra ya Ternyata ini cuma Pakai apa namanya Kita bedul saja Ini sudah bisa Bisa tercabut Dari akarnya Dan ini kita pilih Yang tua Agar nanti ketika kita pas Ngerebus itu tidak Bahasanya itu tidak Ganyong ya teman-teman Kita panen Satu-satu Oh iya teman-teman Yang perlu ketahui dari teman-teman semuanya Tidak hanya singkong loh Yang bisa kita buat getuk Jadi talas ini bisa kita Kita kreasikan menjadi getuk loh teman-teman Talas adalah jenis umi-umbian sehat Yang terap menjadi pengganti beras loh Tidak hanya sumber karbohidrat Yang membuat cukup kenyang Ada banyak manfaat Talas untuk kesehatan tubuh loh Nanti saya Tulis di deskripsi ya teman-teman Untuk manfaat dari talas sendiri Ini talasnya Kita dapat Kita cukup Satu ember ini saja ya Saya mau nunjukin Cara bedul talas ya Oke Ini juga kita tidak terlalu mengeluarkan tenaga ekstra Nah ini talasnya Jadi kita ini potong dulu batangnya Gede-gede juga ya talasnya teman-teman Manfaat dari talas sendiri Yang pertama Untuk mengontrol gula darah Anti kanker Alternatif menudie Dan memperlambat penuaan Jadi untuk kalian yang mau diet Cocok pakai menu ini nih Sehat dan bergizi Dan tentu ekonomis ya Kita tidak perlu mengeluarkan budget banyak Untuk kita diet Oke selanjutnya Kita kupas talasnya Sampai bersih Dan sampai selesai ya teman-teman Semuanya Jika teman-teman mau pakai Sapu tangan dari plastik Tidak apa-apa ya Karena memang untuk talas ini Sedikit berlendir Dan Agak cekik-cekik di tangan Karena memang ada Apa Gatal-gatal gitu ya Tidak apa-apa Tapi ini saya hanya pakai tangan saja Nanti saya cuci bersih dengan sabun Bila ada Agak sedikit Yang busuk Kita pilih yang bagus ya Jadi kita Kita kupas saja Kita buang saja yang bagian Memang agak Tidak enak Atau sedikit Bermasalah Dan ini sudah selesai Mengupas Selanjutnya Kita cuci bersih ya Kita cuci bersih Karena memang tadi ada Lendirnya Jadi kita Cuci di air yang mengalir ya Dan ini sudah bersih Kemudian selanjutnya Kita masuk di tahap pengolahan Untuk selanjutnya Kita masuk Tahap pengolahan Dan ini saya Sudah menyiapkan Secukupnya Gula jawa merah Dan Kelapa Nanti kita parut Selanjutnya Kita iris Empat bagian Talasnya ya Supaya nanti Pas kita Perebusan Kita tidak Menunggu lama Dan cepat matang ya Kita iris Sampai selesai Oh ya teman-teman Jika kalian punya Kreasi lain Menggunakan talas ini Komen di bawah ya Kita iris Sampai selesai ya Teman-teman Dan ini sudah selesai Dan saya sudah menyiapkan Pancinya Dan ini sudah cukup panas Kita masukkan Semua talasnya Kedalam panci ya Setelah dimasukkan Kita tutup pancinya Sampai Kita tunggu sampai mateng Dan ini Kita masukkan Gula jawa Dan sedikit garam ya Kita masukkan Kedalam Panci Supaya nanti Meleleh ya Jadi Meleleh Gula jawa nya Kita tutup kembali Oh ya ini Saya tadi Kelupaan Memasukkan Parutan kelapanya Jadi ini Parutan kelapanya Dimasukkan Dan bersama gula jawa ya Dan ini sudah matang Kita angkat semuanya Kita angkat Gula dan kelapanya Selanjutnya Kita angkat talasnya Dan ini Saya sudah menyiapkan Tempat seperti ini Dilapisi plastik Gunanya untuk apa Nanti Ketika kita pas Proses Untuk penumbukan Talasnya Talasnya itu Tidak menempel Di bagian Di bagian Wadahnya ini ya Dan Enggak Enggak Apa namanya Enggak lengket Gitu loh Nah ini kita masukkan Semuanya Semua bahan Dimasukkan Selanjutnya Kita tumbuk Sampai halus Dan ini Untuk tumbuknya Kita tidak Mengeluarkan Tenaga ekstra ya Karena untuk Si talasnya sendiri ini Sudah lembut Banget Kita aduk Aja Sampai Semuanya Tercampur rata Antara gula jawa Dan kelapanya Jadi kita pas Numbuknya pas Panas ya Biar apa Cepat 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 Numbuknya Dan ini Sudah selesai Kita keluarkan Dari wadahnya Dan plastiknya Tadi Kita masukkan Ke cetakan Ke bagi Seperti ini Ada tempatnya Cuma ada bagi Selanjutnya Kita ratakan Kita ratakan Getuk talasnya Ini Sesuaikan Dengan tempatnya Dan ini Seperti ini Kira-kira ya Meratakannya Ini kurang rapi Tapi tidak apa-apalah Ini enak Ini enak Bergisi Dan ekonomi Sekalian wajib Coba Setelah itu Kita iris Beberapa bagian Ini menggunakan Pisau yang bersih Ya teman-teman Kita iris Sesuka kita Dan kita Bagi-bagi Dan ini dia Getuk Dari talas Selamat mencoba Teman-teman Semuanya Terima kasih Yang sudah menonton Kita nak jumpa lagi Ya Ya